Wanita tanpa identitas tewas tersambar kereta api di jalur perlintasan sebelah selatan Stasiun Purwosari, Kejamatan Lawean, Kota Solo, pada Rabu 6 Januari 2021 malam. Kejadian ahasi yang terjadi sekirap pukul 19.15 itu membuat geger warga sekitar. Mendengar kabar itu, tim evakuasi dari Polsek Lawean dan Sar langsung datang ke lokasi kejadian. Seorang warga setempat, Cahyo, membenarkan kejadian itu. Saat kejadian, kondisi lokasi diketahui sepi dan tengah diguyur hujan kerimis. Dilansir oleh Tribun Solo, anggota patroli Polsek Lawean, Aibtu Supriyanto mengungkapkan kronologi kejadian terjadi saat sebuah kereta api Pramex melintas dari arah Stasiun Purwosari menuju ke Yogyakarta. Masini sempat memberikan sinyal klakson sebelum melintas di lokasi kejadian. Sinyal itu diduga dibunyikan lantaran mendapati korban berjalan melintas dari arah timur menuju barat. Namun, kejadian khas itu tidak bisa dihindarkan. Korban tewas tertabrak kereta api Pramex. Supriyanto mengatakan bahwa tubuh korban terseret sejauh 10 meter dari lokasi kejadian. Tak berselang lama, warga setempat mendapati tubuh korban tergeletak di perlintasan kereta api. Perwakilan warga kemudian melaporkan kejadian ke Polsek Lawean. Tim gabungan relawan dan polisi langsung menuju ke lokasi kejadian. Saat evakuasi, tim gabungan tak menemukan identitas korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!